Sampai jumpa di video selanjutnya. Juga sebagian ada yang mengungsi ke rumah sanak saudara. Banjir terjadi akibat tingginya curah hujan yang terjadi pada Jumat kemarin sehingga sungai Cikeruh meluap dan air masuk ke pemukiman warga. Empat desa di Jatinangor yang terendam banjir di antaranya Desa Cikeruh, Desa Sayang, Desa Hegarmana, dan Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor. Menurut salah seorang warga, Ahmad Gusyadi mengatakan, akibat banjir tersebut ada sebanyak ratusan lebih rumah terendam banjir. Bahkan ketinggian air di lokasi mencapai 2 meter. Bantu-bantu untuk lumpur-lumpurnya mungkin atau tenaganya juga boleh atau ada bantuan makanan atau snack apanya juga saya terima, Pak. Banjir tersebut merupakan yang terparah. Dirinya beserta ratusan warga lainnya terpaksa harus mengungsi ke tempat yang aman. Diki Guntara, Bandung TV